PILOT PESAWAT TEMPUR Menjadi pilot pesawat tempur memerlukan syarat yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Pilot harus memiliki postur tubuh ideal agar bisa menahan g-force yang besar. Meskipun pilot tidak akan menyerang musuh dengan cara menggigip, namun kesehatan gigi juga menjadi syarat mutlak. Selain fisik, kecerdasan juga harus di atas rata-rata. Pilot harus benar-benar menguasai kontrol dari instrumen pesawat. Dalam kokpit pesawat tempur terdapat banyak sekali tombol-tombol dan bulatan-bulatan yang mirip seperti jam dinding. Bagi orang awam, banyaknya tombol ini tentunya mengintimidasi. Bagaimana menghafalkannya? Tombol-tombol itu jika dipencet, semuanya empuk. Tetapi, pasti fungsinya berbeda-beda. Meskipun kita bukan siswa sekolah pendidikan pilot, melalui video ini, kita akan mengenal fungsi-fungsi dan indikator apa saja yang ada di dashboard kokpit pesawat tempur. Jadi, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan pengetahuan tentang teknologi militer. Dalam video ini, sebagai contoh, kita akan melihat kokpit dari pesawat tempur F-16C. Ini adalah layout kokpit F-16C blok 52. Pada kokpit ini, terdapat 3 konsol utama. Yaitu konsol kiri, konsol tengah atau depan, dan konsol kanan. Setiap konsol berisi panel-panel untuk fungsi tertentu. Dan setiap panel berisi beberapa tombol, switch, knob, atau indikator. Kita mulai dari konsol utama, yaitu bagian depan. Pada bagian paling atas, terdapat Head-up Display. Head-up Display, berupa layar transparan yang memproyeksikan indikator-indikator dan data penting dari pesawat. Ini berguna agar pilot tetap dapat memantau indikator pesawat, tanpa harus mengalihkan pandangan dari depan. Di kedua sisi Head-up Display, terdapat lampu indikator warna-warni. Di sebelah kiri adalah indikator AOE atau Angle of Attack. Indikator ini memberikan peringatan terkait sudut serang pesawat. Jika pesawat terlalu mendungak, maka lampu indikator paling atas akan menyala, menandakan pilot harus menurunkan sudut pesawat. Ketika pesawat dalam sudut ideal, lampu bagian tengah berupa lingkaran berwarna hijau menyala. Jika pesawat terlalu menukik, maka yang menyala adalah lampu paling bawah. Lampu indikator di sebelah kanan digunakan saat aerial reviewing, atau pengisian bahan bakar di udara. Ada tiga indikator, yaitu RDY, yang berarti siap melakukan pengisian. AR atau air reviewing berarti sedang melakukan proses pengisian, dan disk yang berarti disconnected. Lampu indikator kanan ini juga berfungsi ganda, yakni pada saat di darat sebagai indikator NWS atau Nose Wheel Steering. Saat huruf NWS menyala, artinya sistem pengendali roda depan aktif. Roda depan bisa dibelok-belokkan. Tepat di bawah Head Up Display, terdapat ICP atau Integrated Panel Control. Ini adalah interface utama dari fungsi-fungsi dari panel lain di cockpit F16. Panel control ini digunakan untuk mengaktifkan dan memilih senjata, mengaktifkan fungsi radiokomunikasi, pengaturan sistem navigasi, radar, dan lain-lain. Misalnya, tombol COM1 dan COM2 digunakan untuk mengaktifkan komunikasi channel 1 atau channel 2. Tombol T-strip ILS adalah singkatan dari takan ILS, digunakan untuk mengaktifkan fungsi takan atau Tactical Air Navigation System, dan ILS atau Instrument Landing System. Ketika tombol ini ditekan, maka mengaktifkan fungsi takan ILS pada DID atau Data Entry Display. DID ini terletak di sebelah kanan ICP, berupa display kecil yang menampilkan tulisan berwarna kuning. Di sebelah kiri ICP terdapat monitor berbentuk bundar. Ini adalah RWR atau Radar Warning Receiver. Radar Warning Receiver ini menampilkan sinyal yang dideteksi oleh perangkat TWS atau Threat Warning System yang mendeteksi radar musuh. Monitor Radar Warning Receiver menampilkan arah asal dan intensitas gelombang radar musuh tersebut. Di sebelah kiri Radar Warning Receiver terdapat Target Warning Prime, berupa beberapa tombol dengan tulisan yang dapat menyala. Tombol-tombol ini digunakan untuk setting tampilan Radar Warning Receiver. Misalnya, tombol bertuliskan Priority Mode Open. Jika ditekan dan tulisan hijau menyala, berarti Radar Warning Receiver hanya akan menampilkan target prioritas tertinggi maksimal 5 target. Sedangkan jika tidak diaktifkan, Radar Warning Receiver dalam mode normal dan akan menampilkan hingga 16 target. Pada sebelah kanan panel ICP, di bawah data entry display terdapat 2 indikator. Yang bulat adalah Backup Attitude Direction Indicator. Ini merupakan backup dari Attitude Direction Indicator atau ADI utama yang akan kita bahas nanti. Di sebelah kanannya, yang ada angka-angka kecil adalah Fuel Flow Indicator. Ini menunjukkan berapa konsumsi bahan bakar per jam. Kemudian, di bawahnya terdapat 2 layar display berbentuk kotak di kanan dan di kiri. Ini adalah multifungsi display yang mampu menampilkan beragam hal. Mulai dari peta, tampilan radar, tampilan dari perangkat optronik, tampilan diagram posisi dan jumlah senjata pada pesawat, dan lain-lain. Di sekeliling layar display ini, terdapat tombol-tombol tanpa tanda atau tulisan yang disebut sebagai OSB atau Option Selection Button. Tombol ini, fungsinya berdasarkan option yang tampil di layar. Mirip seperti tombol di kanan-kiri layar monitor mesin ATM yang belum touchscreen. Di antara kedua multifungsi display, ada 2 indikator berbentuk lingkaran. Masing-masing, yang sebelah kiri adalah airspeed indikator, menunjukkan kecepatan pesawat relatif terhadap udara di sekitarnya. Dial atau angka pada indikator kecepatan ini dalam satuan notch dan max. Di sebelah kanan adalah altimeter, menunjukkan ketinggian dari pesawat. Lalu kita ke panel paling kiri, yakni di sebelah kiri layar display bagian kiri. Di sini terdapat miscellaneous armament panel. Panel ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan beragam fungsi. Di antaranya, mengaktifkan dan mematikan radar, laser penanda target, ICM, mengaktifkan senjata dan fungsi TFS atau Terrain Following System, yaitu pesawat terbang rendah dan secara otomatis mengikuti kontur bumi. Kemudian panel paling kanan. Di sini terdapat indikator yang tersusun vertikal. Yang paling atas adalah oil pressure indicator atau indikator tekanan oli. Tekanan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa mengakibatkan kerusakan mesin. Di bawahnya adalah nozzle position indicator yang menunjukkan posisi bukaan dari nozzle mesin jet. Yang ketiga adalah indikator RPM atau putaran mesin. Tetapi ini tidak menunjukkan putaran mesin dalam RPM, melainkan dalam persen antara 0-100%. Sedangkan yang paling bawah adalah indikator FDIT atau vent turbine inlet temperature. Menunjukkan temperatur atau suhu pada bagian inlet mesin turbin gas. Kita kembali ke tengah. Di bawah indikator airspeed dan altimeter, terdapat 3 indikator berjajar. Yang di tengah adalah attitude direction indicator, disingkat ADI. Ingat, ini adalah attitude atau perilaku, bukan altitude atau ketinggian. Indikator ini menunjukkan posisi atau keadaan dari pesawat, yakni roll dan pitch. Apakah sejajar dengan horizon, miring ke kiri atau ke kanan, ataukah mendunga ke atas dan sebaliknya. Di sebelah kiri ADI, terdapat angle of attack indicator, yang menunjukkan angle of attack atau sudut serang dari badan pesawat. Artinya, seberapa besar kemiringan sudut badan pesawat terhadap bidang datar. Di sebelah kanan, ada vertical velocity indicator, menunjukkan kecepatan menanjak atau menukik dari pesawat. Satuan yang digunakan adalah kaki per menit. Di bawah indikator ADI, ada indikator HSI, atau horizontal situation indicator. Ini menunjukkan arah mata angin dari pesawat, serta menunjukkan jarak pesawat dengan titik tertentu yang sudah disetting, misalnya waypoint, landasan udara, atau pesawat tanker. Di sebelah kirinya, ada instrumen mode. Di sini, pilot dapat memilih mode yang ditampilkan dalam HSI. Juga, untuk mengkalibrasi jarum kumpas yang terdapat pada horizontal situation indicator. Sedangkan di sebelah kanan HSI, terdapat fuel quantity selector. Knop bagian atas digunakan untuk memilih jumlah bahan bakar mana yang ditampilkan pada indikator. Apakah bahan bakar di sayap pesawat, tangki internal, atau tangki eksternal. Sedangkan switch di bagian bawah, untuk memilih bahan bakar dari mana dulu yang akan digunakan. Di bagian paling bawah, terdapat air conditioner block. Ini untuk mengatur arah dan besar kecilnya aliran AC pada cockpit. Bentuknya, mirip seperti AC pada bus. Di sebelah kirinya, terdapat pedal adjust handle, untuk mengatur posisi pedal agar pas dengan kaki pilot. Sekarang, kita ke konsol sebelah kiri. Di sini, ada dua bagian, yakni bagian depan dan belakang. Yang bagian depan disebut sebagai left auxiliary console. Kita lihat dulu left auxiliary console. Konsol ini berisi empat panel, yaitu panel landing gear untuk mengoperasikan roda pendaratan. Panel flare dan jav untuk mengatur pelepasan flare dan jav. Kemudian, Thread warning auxiliary panel, yang digunakan bersama dengan thread warning prime, untuk mengatur radar warning receiver. Di paling belakang, ada HMD atau helm mount display. Ini untuk mengatur display pada helm pilot. Di sudut kiri belakang, terdapat alternate gear down control. Ini digunakan jika terjadi malfungsi hidrolik, yang mengakibatkan roda pendarat tidak dapat keluar. Maka, tuas ini ketika ditarik, akan melepaskan semua kuncian pada roda pendarat, dan roda pendarat akan bergerak turun karena beratnya. Kemudian, kita ke konsol kiri. Pada konsol ini, terdapat 16 panel. Panel-panel tersebut adalah Manual pitch of ride, untuk mengaktifkan sistem penyetabil pesawat dengan bantuan komputer. Ini digunakan ketika pesawat spin atau stall. Panel kontrol radio UHF, untuk mengatur sistem komunikasi radio, yang menggunakan gelombang UHF. Audio 1 dan Audio 2 panel, untuk mengatur audio pada komunikasi radio. Electronic countermeasure stowage, untuk mengaktifkan dan mengatur ECM, atau yang biasa disebut sebagai jammer. Panel audio visual tape recorder, untuk mengambil gambar atau merekam video dengan buruk side camera. Engine jet start panel, untuk proses menyalakan mesin jet. Electronic panel, untuk mengontrol sistem kelistrikan dari pesawat. Lalu, Panel emergency power unit, digunakan ketika terjadi mesin mati. Emergency power unit, atau EPU, menyediakan tenaga, untuk menggerakkan sistem hidrolik pada pesawat. Contohnya, untuk sistem kemudi pesawat, dan mengeluarkan roda bendarat. Fuel system panel, untuk mengatur manajemen bahan bakar, dan proses pengisian bahan bakar di udara. Auxiliary communication panel, sistem komunikasi yang terintegrasi dengan tactical air navigation system, dan IFF, atau identification friend or foe. Berikutnya, exterior lighting panel, untuk mengatur lampu-lampu di bagian luar dari pesawat tempur, misalnya lampu navigasi, dan lampu anti collision. Flag control panel, digunakan untuk mengaktifkan flag control system, dan flag control computer. Panel manual trim, ini untuk menggerakkan pesawat, pada tiga aksis, yaitu roll, yao, dan pitch. Manual trim ini, digunakan untuk menggerakkan sedikit demi sedikit, yang sulit dilakukan dengan menggunakan stick. Lalu, ada panel test, digunakan untuk menguji sistem peringatan pada cockpit. Tombol-tombol pada panel ini, mensimulasikan adanya gangguan pada sistem pesawat. Yang terakhir, panel anti-G. Panel ini, terhubung dengan G-Suite, atau pakaian anti-G force yang dikenakan oleh pilot. Pada konsol sebelah kiri ini, terdapat throttle yang disebut sebagai throttle quadrant system. Gampangnya, throttle ini adalah tuas gas dari pesawat tempur. Untuk menambah tenaga, throttle ini digerakkan ke depan. Pada throttle ini, terdapat beberapa tombol untuk mengontrol fungsi pesawat dan fungsi senjata. Yang pertama, adalah communication switch. Untuk merubah komunikasi menggunakan gelombang UHF atau VHF, juga mengaktifkan fungsi dari IFF. Kemudian, Dockfight missile override switch. Tombol dengan tiga posisi, digunakan untuk merubah tampilan head-up display saat pertempuran dockfight. yaitu penunjuk perkiraan lintasan peluru kanon otomatis, penunjuk fungsi rudal udara ke udara, maupun keduanya. Di bagian tengah, ada tombol manual range and ungate switch. Ini digunakan salah satunya untuk merubah mode rudal udara ke udara. Apakah menggunakan mode gauge, yaitu dibantu radar pesawat, atau mode ungate, yakni mengandalkan sensor rudalnya sendiri. Lalu, ada tombol antenna elevation, digunakan untuk menggerakkan antena radar secara manual. Kemudian, ada kursor enable and control, digunakan untuk menggerakkan kursor pada tampilan display radar. Untuk mengerem pesawat saat bermanuver, ada tombol speed brake. selanjutnya, konsol di sebelah kanan pilot. Disini, juga terdiri dari dua bagian. Kita lihat dulu, right auxiliary console. Pada konsol ini, terdapat kotak-kotak kecil dengan tulisan berwarna kuning. Ini adalah caution panel, atau panel peringatan. Tulisan tersebut, akan menyala jika terjadi gangguan, misalnya kerusakan mesin, kerusakan sistem elektronik, bahan bakar menipis, dan lain-lain. Di atasnya, terdapat pilot volt display, memberikan informasi yang lebih detail tentang kerusakan yang terjadi. Di depan pilot volt display, terdapat kumpas. Lalu, di bagian kanan, terdapat tujuh buah indikator. Masing-masing adalah, indikator jumlah bahan bakar yang ada. Dua indikator tekanan hidrolik A dan B, indikator jumlah oksigen, indikator jumlah bahan bakar pada emergency power unit, indikator tekanan kabin, dan jam analog. Jadi, di dalam pesawat tempur, juga ada jam dinding. Lalu, konsol kanan di belakangnya. Pada konsol ini, terdapat 11 panel. Panel-panel tersebut adalah, sensor power management panel, untuk menyalakan dan mematikan aliran listrik ke hardpoint di pesawat. Head up display remote control panel, digunakan untuk mengatur dan memilih fungsi-fungsi yang ditampilkan pada head up display. Interior lighting panel, untuk mengatur pencahayaan panel-panel di dalam kokpit. Air conditioner panel, sesuai namanya, untuk mengatur AC di dalam kokpit. Nuclear concern panel, ini hanya digunakan ketika pesawat membawa senjata nuklir. Zero eyes and voice inhibit panel, digunakan untuk menghapus rekaman suara dan data, juga untuk menonaktifkan rekaman suara. Ini biasanya digunakan dalam misi rahasia. Secure voice connector stowage, digunakan untuk sistem komunikasi yang terenskripsi, sehingga tidak bisa disadap. Avionic power panel, untuk mengaktifkan dan mematikan beberapa fungsi avionic. Anti-ice and antenna selector panel, anti-ice digunakan untuk mencegah timbulnya es, baik pada kaca kanopi maupun badan pesawat saat terbang di ketinggian. Antena selector, untuk memilih antena, untuk mengoptimalkan sinyal komunikasi UHF dan IFF. Oxygen regulator panel, untuk mengatur suplai oksigen bagi pilot. Data transfer unit panel, perisi slot untuk gate rate sebagai memori penyimpan data. Pada konsol kanan ini, juga terdapat map and data stowage. Ini adalah wadah penyimpan peta, data-data dan dokumen yang berupa lembaran fisik. Pada konsol kanan ini, terdapat side stick controller, sebagai pengendali utama dari pesawat tempur. Side stick controller, berupa joystick, untuk menggerakkan pesawat dalam dua aksis, yaitu, roll, berguling ke kanan dan ke kiri. Jika stick digerakkan ke kiri, pesawat akan berguling ke kiri. Demikian juga sebaliknya. Pitch, mendunga ke atas dan ke bawah. Jika stick ditarik ke belakang, hidung pesawat akan bergerak naik dan pesawat menanjak. Jika stick digerakkan ke depan, pesawat akan menukik. Sedangkan untuk gerakan yaw atau berbelok ke kanan dan ke kiri, menggunakan pedal yang digerakkan oleh kaki. Tetapi, untuk berbelok dengan cepat, pilot pesawat tempur akan menggunakan stick dengan kombinasi roll dan pitch. Misalnya, untuk berbelok ke kiri, pesawat akan digulingkan ke kiri. Dalam posisi miring, stick ditarik ke belakang, sehingga, pesawat dalam tanda kutip menanjak ke kiri. Pada stick ini, terdapat tombol-tombol. Tombol-tombol ini, membantu pilot mengoperasikan berbagai fungsi pada panel kontrol tanpa harus melepaskan tangan dari stick. Di bagian atas, ada empat tombol. Pocok kanan atas, adalah tombol trim. Ini mirip seperti joystick kecil. Fungsinya, untuk menggerakkan pesawat baik roll maupun pitch, tapi dalam gerakan sangat sedikit dan presisi. Misalnya, digunakan saat pengisian ban bakar di udara. Di sebelah kirinya, tombol weapon release. Saat ditekan, tombol ini, akan meluncurkan rudal yang sudah diaktifkan. Tombol kiri belakang, adalah target management, untuk memilih target. Di sebelah kanannya, adalah display management, untuk merubah tampilan display pada multifunction display. Pada sebelah kiri stick, tepat pada posisi ibu jari, terdapat tombol counter measure management, untuk mengaktifkan dan meluncurkan flare dan chaff. Di bagian depan, pada posisi telunjuk, terdapat picu, untuk menembakkan kanon otomatis pesawat tempur. Picu ini, juga untuk menyalakan laser rain finder, tergantung mana yang aktif. Di sebelah kanan, terdapat tombol kecil. Tombol ini, fungsinya bermacam-macam, tergantung mode pesawat pada saat itu. Ketika dalam pertempuran, tombol ini, berfungsi memilih rudal atau bom, yang akan diaktifkan. Saat pengisian bahan bakar di udara, tombol ini, berfungsi untuk melepaskan kuncian probe dan drop. Ketika pesawat berada di darat, tombol ini, mengaktifkan dan menonaktifkan nose wheel steering. Tombol-tombol pada side stick controller, bersama dengan throttle quadrant system, memberikan fungsi hands-on throttle and stick, atau disingkat hotas. Dimana dalam kondisi kritikal semisal pertempuran udara, pilot dapat mengontrol berbagai fungsi pesawat, tanpa harus melepaskan tangan dari stick dan throttle. Itulah fungsi-fungsi dari tombol dan indikator pada kokpit pesawat tempur. Dalam contoh ini, adalah kokpit pesawat tempur F16C Blok 52. Pesawat jenis lain, tentunya ada beberapa perbedaan, terutama pada layout atau penempatannya. Semakin canggih pesawat, umumnya tampilannya semakin sederhana, karena semua kontrol serba digital dan dilakukan melalui touch screen pada layar display pesawat. Bahkan beberapa fungsi dapat diaktifkan dengan perintah suara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.